Kalau sampaian masih berpegang kepada Azmat Khan Atau berpegang kepada Jarul Ubaidillah Sampaian ditolak dari dua arah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Saudara-saudaraku dimanapun anda berada Kembali saya menemui anda di arah 9 channel Dan kembali saya ingin mengajak anda untuk Nguri-nguri persoalan sejarah Terkait dengan hasil diskusi Atau bahsul masail di pondok pesantren Benda Kerab Yang mengulas tentang nasab Wali Songo Dasab Ahawi Dan terkhusus adalah nasab kanjeng Sunan Gunung Jati Sebagaimana telah kami sampaikan Kami tayangkan edisi sebelumnya Ada satu hal yang menurut hemat kami Menarik untuk kita simak kembali Yakni urayan dari seorang ulama asal Aceh Sayyid Tengku Muda Khori Al-Husayni Satu titik yang menggelitik sayha untuk mengulas kembali adalah Terangan Tengku Muda Khori ini berkenaan dengan Samsudu Hiroh Keterangan dalam Samsudu Hiroh Titik menariknya apa? Karena nampaknya dalam forum tersebut Ada anggota forum Anggota bahsul masail yang menyambungkan Nasab Sunan Gunung Jati Melalui jalur Asmat Khan India Yang tentu keatasnya adalah Ke Ba'alawi Atau Alawi bin Mubaidillah bin Ahmad Nah Hal tersebut Terangkum dalam Samsudu Hiroh Dan apabila menggunakan jalur ini Menurut Keterangan dari Sayyid Tengku Muda Khori Maka akan mengalami Dua keterlakan sekaligus Mari kita simak Keterangan beliau Maka saya minta sama tuan-tuan ini semua Ayolah Kita gak usah bicara pribadi Ini mungkin tahap kita untuk menemukan satu kepastian Kita kumpul begini besok Biar masuk ke LBMNU Langsung memutuskan masalah ini secara diskusi ilmiah yang lebih detail 7 hari 7 malam Apa bapak yang dirahmati oleh Allah Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Yang terakhir Tadi Kiai Iman mengatakan bahwa Pertama sekali menuliskan nasabah Ba'alawi Itu siapa tadi? Ternyata bukan Pertama sekali yang menuliskan naskah Ba'alawi Umar Al-Muhdor bin Abdul Rahman As-Sakaf Dia menderikan nakabah pertama di sana Yang jelas namanya Umar Al-Muhdor bin Abdul Rahman As-Sakaf Abadnya 833 Hijri Atau masa ini 1429 Terus turun kepada Muhammad Jamalul Lail Al-Muhdor bin Abdul Rahman As-Sakaf Baru Ali As-Sakaf Nah mungkin Ali As-Sakaf itu Belum sempurna memahami Ubed Sehingga dia mengklaim bahwa Ubed itu adalah dalam kitab Al-Mursikah apa itu? Burkatu Mursikah Dia menyatakan bahwa Menurut analisa saya Ubed itu adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Niza Al-Muhajir katanya Nah Saya punya data disini Terakhir Kitab Yang menjadi rujukan bersanat Daripada Jalur Ba'alawi Itu Tidak ada lain Cuma satu Iaitu Syamsul Zahirah Jadi kitab Syamsul Zahirah Itu dituliskan oleh Orang tiga Dan kemudian Dilanjutkan oleh Yang dari datang ke Aceh Terus tinggal hijrah Di Palembang Nah Singkat cerita itu Ada pun manuskrip Yang dimiliki oleh Teman-teman Oleh saudaraku Yang ada Di keterluarga Sultan Gunung Jati Sunan Gunung Jati Dengan Mengklaim kepada Ba'alawi Monggo Silahkan Tetapi Secara ilmiah Anda senasib Dengan Ba'alawi Ya Tapi kalau tidak Ya mari kita Cross check Dengan ilmiah Ke jalur manakah Gunung Jati ini Masuk Karena ini Yang menjadi masalah Kita yakin Dan sepakat Ulama bahwa Wali Songo Itu adalah Juryah Rasul Betul Ya kan Cuma dari mana Nanti jalannya Ya seperti Kakek saya Saya ulas sikit ya Boleh ya Sikit aja Cuma lima menit lagi Nggak lemah Saya punya Kakek Sayyid Ahmad Al-Kushashi Ya Iktilaf Dia punya Isbat Nasab Satu ahli ilmu Mengatakan Jalur Imam Zaid Ya Al-Zaid Di Kufah Zaid Disalib pula Aduh Sadih kali Yang kedua Jalur Imam Ja'far Al-Sadiq Punya anak Imam Muhammad Ya Punya anak Imam Ahmad As-Sha'rani Jadi Ya Jadi ketemunya Dari Imam Ahmad As-Sha'rani Itu jalur Boleh berbeda Sekarang saya mau Ngambil mana Saya suka ngambil Imam Zaid Sahaja ada data Gitu kan Oh Oh Saya Kuliat Yang lebih Ngetrend itu Pake kitab Mutabar Yang menduduk Imam As-Sha'rani Sahaja yang jelas Saya Dari Kesepakatan Mau dari Ahmad As-Sha'rani Mau dari Imam Zaid Saya tetap Cucunya Imam Hussein Gitu Mau terserah Mau dari mana Saya bisa Membuktikan itu Nah kalau Ba'alawi Diklaim Ubaidillah Rungkat Tapi ada Jelur lain Yang Yang mantap Yang sah Sanatnya Monggo Kayak Kayak Menyatakan Dari Bani Hadid Ya Tumas Enggak Terserah Terserah Kalaupun Gak bicara Yang lain Yang Al-Haddad Itu Dianggap Abdullah Al-Haddad Marga Al-Haddad Yang masuk Ke jalur itu Ya kan Sarannya Cuma satu Maukah Robitah Ba'alawi Meyakini dulu Statement Yang Antum Sampaikan Dari manuskrip itu Kalau Ba'alawi Bilang Hari ini Gue rungkat Dari Ubaidillah Masuk ke jalur Ba'alawi Ya jadi Misalkan Ya kan Baru kita bahas itu Ya penting Statementnya keluar dulu Gitu loh Berarti buku-buku yang udah keluar Copot-copot dulu Baru robah Baru kita Diskusikan lagi Lanjut 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 Oke Oke Saya udah Serak nih Tapi udah cukup lah Udah cukup Insyaallah nanti bisa Setelah istirahat Kita diskusilah ya Apa Yang menyeriwayatkan Menjadikan Tanokan Kerja lo Ke Walisomo Lu Narangiturnya Dari mana Atau bagaimana Iya Saya gak berbicara Masalah Van Der Beek Enggak Jadi gini Kita juga Jangan Agak Kita jangan Alergi Van Der Beek Ini ilmiah ya Orang ilmiah itu Gak ada mikir Lu agamanya apa Yang menyeriwayatkan Apa segala yang penting Sesuatu Mutabik gak Dengan hak Lah kalau kayak gitu Gak usah pakai Munjid Munjid bukan Orang islam Maka muncul Menawir itu Gara-gara Supaya gak laku Munjid kan gitu Tapi intinya Tuan-tuan yang Rahmatkan Al-Jahli Allah Syamsul Zahirah Itu pengarang Tiga Yaitu Syekh Abdurrahman Bin Muhammad Bin Husin Al-Masyur Kedua Syekh Ali Bin Abdurrahman Bin Muhammad Al-Masyur Saya gak pakai lagi Habib Saya udah pakai Syekh Karena bukan Bukan Syed ya Yang ketiga Syekh Salman Bin Syed Bagus Bagus Itu tiga Jadi jadilah Syamsul Zahirah Nah Kitab yang selain Syamsul Zahirah Yang menjadi Rujukan Mutlah Awal pertama Syamsul Zahirah Itu penulisnya Syed Ali Atau Syekh Ali Bin Muhammad Bin Harun Al-Junaid Nah itu Jadi barulah Muncul kitab-kitab Yang lain Yang muncul Dari ini semua Jadi Patokannya Disitu semua Syekh Salman Jadi Syekh Salman Jadi Syekh Salman Jilidnya banyak loh Lebih banyak dari Kitab-kitab lain Kalau gak salah Saya 17 jilid Itu karena Dituliskan Berkesinambungan Itu jadi Wali Songo Tidak ada Keterunannya Di Syamsul Zahirah Ditulis Abdul Malik Ada Sampai Apa Abdullah Terus Abdullah Ini punya Anak Kawin Sama perempuan Perempuan Kawin sama Lanang Dengan Bukan jalurnya Sehingga Dikatakan Terus Wali Songo Ke atas Betul Tapi Wali Songo Ke bawah Rungkat Begitu bahasanya Nah Disinilah Yang menjadi Kalau Sampaian Masih berpegang Kepada Azmat Khan Atau Berpegang Kepada Jarul Ubaidillah Sampaian Ditolak Dari dua arah Ya Ditolak Dari Robito Alawi Mbak Alawi Ditolak Dari Analisa Kita juga Demikian Yang depan Saya sampaikan Wallahu Mufiq Ila Al-Qua Min-Tariq Al-Aqul-Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Para pemirsa Kalian Apa yang Saya sampaikan Ini adalah Lebih kepada Mencari celah-celah Yang sekiranya Dapat kita Telakah ulang Bukan hanya saya Tetapi mungkin Juga Anda Tertarik untuk Menelakah Secara lebih lanjut Sehingga Ulasan-ulasan Seperti ini Bukan hanya Dijadikan Bahan Olok-olakan Bahkan Nyinyiran Jangan ke sana Lebih kepada Kita mencoba Meruntut Mengkaji Dan mencari Sumber-sumber Pembanding Agar menjadi Telakah ilmiah Harapan saya Kesana Mudah-mudahan Tidak bisa Pahami Demikian Mudah-mudahan Kita semua Tercerahkan Dari berbagai Hal yang kita Simak Yang kita Lihat Dengan Nalar ilmiah Mohon maaf Jika ada Yang keliru Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa